halo 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 siang siang semuanya barangka kita mau belajar bareng ya mau ikut join silahkan ya yang baru gabung kita mau bahas bahan kelas 9 ya oke ada yang kelas 9 oke kita mau bahas materi sekolah ya dari kelas 4 SD sampai kelas 12 ya tiap hari Senin sampai Kamis oke kalau ada yang mau join boleh silahkan bareng kita belajar kita sekarang mau belajar bilangan pangkat ya siapa kelas 9 oke halo Rans terus dua rumusnya ya pangkat selamat menikmati oke pada tahu enggak rumusnya ini familiar enggak dengan rumus-rumus ini selamat menikmati oke nah ini rumus-rumus yang mau dipakai mau dijelasin hari ini ya pada tahu pada enggak tahu apa enggak enggak apa tahu oke kita mau udah pada siap belajar ya kita mulai aja ya oke ini rumusnya ya jadi kalau misalnya ada A pangkat negatif N nih jadi pangkatnya negatif nih kita mau rubah jadi pangkat positif nah artinya gimana sih nah caranya kamu rubah ya jadi 1 per ya jadi pangkat negatif itu artinya 1 per oke A pangkat N nah pangkatnya jadi positif jadi kalau negatif mau dirubah positif dijadiin 1 per aja ya ini kelas 9 ya kelas 10 juga masih nyambung ini hai Aisyah aduh kamu rajin banget ikutlah terus-terusan enggak apa-apa ya dari Senin sampai Kamis kamu ikut terus boleh-boleh absen ya oke oke yang rumus ke 1 ngerti ya ini kasih nomor ya rumus ke 1 ini rumus ke 2 ya nah rumus ke 2 kalau positif mau jadi negatif sama ya pangkatnya positif mau dijadiin negatif nih sama jadiin 1 per ya 1 per A pangkat pangkatnya jadi negatif ya oke nah kalau akar kamu tinggal lihat ya A pangkat M akar pangkat dari N oke habis ini ya persamaan kuadrat kelas 9 oke siap oke setengah jam menerangin yang ini ya nanti habis itu kita belajar persamaan kuadrat siap oke ini soalnya ada yang nanya ini lewat IG jadi dijelasin disini ya nah ini A pangkat M akar pangkat dari N ya jadi artinya itu A pangkat M per N ya jadi akarnya itu dia jadiin per ya oke jadi rumus ini memang harus hafal ya kalau gak hafal gak tahu oke eh makasih siapa tuh B, 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 B kenapa namanya kalau di tiktok pada ini ya pada aneh-aneh gitu kenapa gak namanya Lisa siapa Tony misalnya gitu oke kita masuk soal pertama ya soal pertama ya siapa nih yang bisa nih iya makasih Gerald tulis dalam tulis dalam bentuk pecahan ya tulis dalam bentuk pangkat pecahan itu maksudnya takut disantet ya ampun cuman namanya aneh-aneh gitu apa R, 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 R R-nya tuh banyak gitu terus ini bukan saya kan jadi bingung manggilnya ini bukan saya lagi mana kok manggilnya ini bukan saya oke yang nomor A dulu satu A siapa yang bisa jawab ayo lihat rumus pakai rumus keberapa dulu pakai rumus ke satu kedua ketiga keempat pakai rumus keberapa kah oke yang baru join boleh ikutan belajar ya kita lagi ngajarin kelas sembilan kita ngajarin dari kelas empat sampai dua belas ya dari kelas empat sampai dua belas hari ini kelas sembilan ya jadwalnya ada di video tiktok suka disempilin kok oke oke pada pintar semua rumus ketiga ya ini ketiga ya soalnya ngilang angkanya oke hebat ya pintar semua iya bener banget ya iya bener banget ya jadi N pangkat pakai rumus ketiga ya jadi dilihat nih M nya empat N nya tiga ya jadi empat per tiga siapa yang jawab tiga per empat tadi ada yang jawab tiga per empat dan kebalik ya oke yang disini dulu ya ini dulu baru bagi akarnya kamu rupiah jadi bagi gitu nah bagi atau per tiga oke ngerti mau diulang oke yang baru join ya ini oke yang tadi udah ikutan dari awal kerjain soabe ya siapa yang bisa oke diulang dulu siapa ini baru join oke saya ulang ya siaran ulangnya ada di youtube sih sebetulnya ya kalau ketinggalan banget nanti bisa diulang-ulang terus belajarnya di posting di youtube ya ke youtube aja banyak soal pembahasan juga nah ini rumus ke satu jadi kamu misalnya mau rubah pangkat negatif jadi positif ya caranya gimana sih caranya itu dijadiin satu per ya oke biar pangkatnya negatif jadi positif itu dijadiin satu per rumus kedua sama juga misalnya soalnya pangkatnya positif pengennya pangkat negatif sama jadiin satu per juga oke lalu soal nomor 3 eh soal rumus nomor 3 ini kamu pangkatnya rubah ya kalau misalnya ada akar gini A pangkat M diakarin N nah mau dijadi bentuk pangkat nih akar mau dibentuk jadi bentuk pecahan ya maka eh bentuk pangkat betul bentuk pangkat ya jadi A nya ini ini dulu nih yang keluar M dulu ya M per akarnya itu jadi per per N ya oke kalau akarnya ada 2 kayak gini gimana pangkat M nya tetep ya nih disini per nya ini ada 2 kan per nya 1 kali aja tapi ininya dikali ini N dikali L oke jadi rumus ininya harus hafal ya kalau rumus ininya nggak hafal susah oke siapa yang udah dapet siapa yang udah dapet jawaban B wah banyak banget ini yang jawab ini materi kelas 9 ya jangan telat ya kita cuma lagi sejam jangan telat makanya ingetin jam 2 sama jam 7 ya iya makasih yang kasih semangat terima kasih oke 1 B siapa yang udah bisa jawab udah banyak yang menjawab nih bener nggak pakai rumus keberapa dulu oke ini ada 1 per ya oke ada 1 per 1 per tulis dulu ya 1 per nah ini bentuk akar ya berarti pakai rumus yang ketiga tadi kan jangan sampai kebalik ya A pangkat berapa ini 3 ya 3 artinya akar berarti per ya nah gini ya oke tinggal 1 per A pangkat ini kalau misalnya ini sebetulnya udah betul ya udah bisa ngejain kayak gini cuma barangkali dia pengennya pangkat negatif ini kan pangkat positif ya kalau misalnya mau 2-2 pangkat negatif berarti lihat rumus keberapa nih yang ini ya 1 per A pangkat berapa gitu ya ini berarti jadi kalau intinya kalau mau dikeatasin ini pangkatnya jadi negatif ya begitu juga sebaliknya misalnya tadinya di atas jadi mau ke bawah nih berarti pangkatnya negatif pangkatnya berubah tanda ya oke nah tadi udah banyak yang betul ya jawabnya ya oke soal berikutnya ya oke sip kalau udah pada paham itu nananginnya udah super slow ya oke ini 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 jadi ada pangkatnya pecahan kamu rubah dalam bentuk akar ayo gampang ini siapa bisa nomor 2 A pakai rumus keberapa ya eh masih tetap tuh rumusnya kayaknya ini soal kelas 9 ya kelas 10 juga belajar ini kok awal-awal oke rumus ke 3 betul nah berarti pakai eh jawabannya berapa ayo kita setengah jam belajar pangkat ya tadi ada yang request mau belajar apa tuh persamaan kodat ya bentar ibu cari dulu bukunya kemana bukunya akar 3 dari 2 oke berarti ini R ingat ya ini taruh ya R pangkat 2 bacanya ya R pangkat 2 pernya jadi akar ya nah gitu ya oke pada ngerti coba yang B pada bisa gak yang B sama juga ya lihat ya lihat ya ini nya ya Y pangkat 3 ya ditulis Y pangkat 3 lalu pernya jadi akar ya oke gampang kan gampang ya kalau ubah-ubah itu ya tulisan ibu gede banget ya oke soal berikutnya oke ini hitung hasil akarnya gimana kangen SMA lah kamu sekarang apa kuliah apa kerja iya yang kerja kangen balik lagi ke SMA ya yang SMA pengen cepet-cepet lulus semua gitu ya yang udah kerja pengen sekolah lagi eh jatuh oke bisa gak yang nomor ini ketutup komen gak oke pada ngerti gak yang A udah banyak yang jawab nih ini yang jawab kelas 9 apa udah lulus apa udah kuliah oke nah ini ya kalau artinya akar ini jadi rubah dulu jadi bentuk pecahan ya biar gampang hitungnya oke akar itu artinya disini ada angka 2 ya cuman gak ditulis ya nah kamu perlu tahu ya akar itu di belakang akar ada angka 2 ya kalau gak ditulis jadi ini pakai rumus ketiga lagi ya tadi ya P pangkat 10 per 2 oke 10 bagi 2 berarti 5 gitu oke nah yang B yang B sama kerjain yang sama yang B M N pangkat 2 oke wah pada pinter nih sama ya untuk yang B juga jadi gini ya oke kalau dipecah jadi gini ya jadi tinggal M pangkat 6 per 6 dikali M pangkat 12 per 6 ya 6 bagi 6 1 ya jadi ditulis M aja ya M pangkat 1 tuh M eh ini M ya astaga kok jadi sama ini M pangkat 2 oke iya salah tulis ya maaf kecepetan jadi salah tulis iya betul tipok oke soal terakhir nomor 4 sebelum kita masuk persamaan kuadrat oke yang mau belajar ikutan ya tiap Senin sampai Kamis kita ngajarin materi sekolah ya bantu kamu ya yang gak ngerti sekolah di rumah oke kalau mau via zoom juga bisa ya tapi itu berbayar kalau yang mau gratis di tiktok oke siapa yang bisa ngajarin nomor 4 A berapakah hasilnya nah tadi yang huruf aja udah pada bisa jawab nih apalagi angka lebih real jawabnya gimana bisa ya dihitung jadi bilangan bulat loh caranya gimana biar bisa dibagi eh bisa dihitung jadi bilangan bulat itu 6 4 kamu rubah bilangan pangkat berapa 6 4 itu nah dilihat dari pecahannya ya kuncinya dilihat dari sininya nih ini per 3 ya berarti ini harus dirubah jadi berapa pangkat 3 6 4 itu berapa pangkat 3 ayo siapa yang bisa 6 4 sama dengan berapa pangkat 3 iya 4 ya oke tinggal dipangkatin ikutin soal ya ini kan tadi 2 per 3 ya nah kalau pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali udah tinggal kamu kaliin oke coret 3 nya 4 pangkat 2 hasilnya berapa 4 pangkat 2 6 nah kan jawabannya ini bilangan bulat jawab yang bawah bisa gak 4D berapa jawabannya kalau 2 bisa 2 juga boleh boleh ini dirubah mau jadi 2 pangkat juga boleh pangkat 3 biar hilangin ininya aja pecahan ya pangkat 2 juga boleh banyak jalan menuju Roma sabar oke kecepatan gitu boleh ya 2 pangkat 6 boleh 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 banyak jalan menuju Roma banyak jalan melejakan matematika banyak jalan coba yang B pada bisa gak ini yang mau screenshot kalau mau diulang juga di Youtube bisa kok ke Youtube aja nanti di upload di Youtube ini yang mau screenshot dibedirikan kali ya 3 2 1 udah ya ceklek 2 pangkat min 5 nanti kita hitung bareng bisa dihitung 2 pangkat min 5 itu ayo berapa jawabannya 2 pangkat 2 pangkat min 5 itu bisa dihitung oke kita rubah ya eh kita hitung ya 8 itu sama dengan berapa pangkat 3 bilangan apa di pangkat 3 hasilnya 8 oke 2 ya betul nah ini 8 nya dipangkatin negatif 5 per 3 kan ya jadi dipangkatin lagi negatif 5 per 3 ya oke jadi dicoret ya kan ini dikali ya jadi dicoret 3 nya ya hasilnya 2 pangkat min 5 tadi artinya min apa 1 per ya oke 2 pangkat 5 bisa dihitung 1 per berapa 2 pangkat 5 1 per 32 oke oh jangan salah ya 2 pangkat min 5 artinya bukan minus 32 kamu jawab ini pasti kamu pikirannya minus 2 pangkat 5 ya gak boleh ya yang ini salah ya yang ini salah ya awas jangan ketuker tadi kan kalau pangkat negatif itu pangkat negatif jadi 1 per ya oke di rumus yang pertama ya oke sejauh ini ngerti semua gampang kan gampang susah susah gampang pusing iya bentar kita mau belajar pesamaan kuadat ya easy easy oh ini rumusnya ya nih yang mau screenshot screenshot aja kalau mau ke youtube nanti ada siaran ulangnya oke yang mana yang gak kelihatan ini sebelah kiri dulu ya nih yang mau lihat sebelah kiri dulu nanti saya geser ke kanan oke kita mau belajar pesamaan kuadat udah pada siap belum ini paham ya udah ya yang kiri udah ya yang kanan oke ya sebentar ya kan tadi kita yang kiri dulu sekarang baru yang kanan kita dibedirin aja ya ngajar sampai ke 12 ya dari kelas dari SD sampai SMA kalau mau via zoom itu berbayar udah ya kalau mau belajar gratis di tiktok ikutan jam 2 sama jam 7 tiap hari Senin sampai Kamis tapi sesuai kelas ya ini lagi ngajar kelas 9 nanti malam kelas 10 gitu besok kelas 11 sama 12 oke oke kita masuk soal berikutnya siapa yang belajar pesamaan kuadat ngacung 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 malam jam 7 tapi kalau malam kelas 10 jadi urutan gitu hari Senin itu SD kalau Selasa berarti kelas 7-8 kelas 7-nya jam eh kelas 7 ya kelas 7-nya jam 2 kelas kelas 8-nya jam 7 malam gitu sekarang kelas 9 nanti malam kelas 10 gitu iya boleh silakan mangga yang mau sholat kelas 10 nanti bahas logaritma ya sama mutlak buku latihan soal yang bagus itu dari Erlangga evaluasi mandiri biasa judulnya itu bagus kok lengkap gitu 2 pangkat 5 gimana hasilnya 3-2 itu kamu hitung dong hitung lah masa gak dihitung hitung hatinya 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 10 ya kelas 7 kemarin ya kelas 7 kemarin kelas 7 itu kemarin ada apa sih jadwal jadwalnya di video tiktok tuh di tiap akhir ada jadwal live-nya ini eh kok jadi 2 kali 10 kalau 2 pangkat 5 itu artinya bukan 2 kali 5 ya was hati-hati ya ini yang jawab ini siapa nih oke salah ya hitung ya sama kamu nih hitung 5 kali ini oke ini 2 kali 2 berapa 4 4 kali 2 berapa 8 8 kali 2 berapa 16 16 kali 2 oke yang tadi nanya 2 pangkat 5 dari mana nah ini ya udah ya kita masuk ke persamaan kuadrat saya salin ya soalnya nih yang nomor 1 eh ya persamaan kuadrat 2 kayak pemfaktoran aljabar untuk awal-awal siapa nih dulu belajar pemfaktoran aljabar oke oke nah nomor 1 nih siapa nih yang bisa berapakah faktornya pada bisa gak nyari faktornya bingung gimana lihat ya 3 sama 12 ya bilangan apa yang bisa dikeluarin 3 sama 12 itu kelipatan 3 ya lalu ini X nya pangkat terkecil yang keluar ini X kuadrat ini X ya jadi nulisnya gini nih nulisnya gini dulu ya nah ngerti gak ditulis kayak gitu oke ini ada yang sama nih jadi ini nanti taruh di luar oke yang sama taruh di luar ya 1 kali tulisnya lalu buka kurung nah ini sisanya nih X dikurang 4 ditulis disini oke ngerti gak ini tadi ngerubahnya kalau udah latihan nanti cepet kok ngerjainnya oke tinggal dikerjain nih ini ruas kiri sama kanan berarti 3 X sama dengan 0 nah kamu cari nih 3 nya pindah ruas 0 per 3 berarti 0 ya lalu satu lagi X min 4 sama dengan 0 X nya pindah ruas ya gitu jadi simpunan penyelesaiannya 0,4 tadi jawabannya yang A tinggal sampai sini coba saya kasih soal mirip-mirip ya misalnya 8 X kuadrat Y dikurang 4 X Y nah ini gimana nih faktornya suruh nyari bingung ada Y nya enggak kalau enggak dihilangin dulu Y nya ya takutnya enggak bisa coba yang ini dulu nih anggap Y nya enggak ada ya coba kalau faktorin gini berapa nih faktornya himpunan penyelesaiannya berapa ini mata pelajaran matematika ya lagi pelajaran matematika bahan sekolah kelas 9 ini tentang kesamaan kuadrat ya oke ada yang bisa nomor 2 berapa nih berarti ini 8 sama 4 kelipatan berapa 4 ya jadi ini dirubah nih 4 kali 2 ya X nya pangkat terkecil ya bingung enggak ditulis gini oke ini rubah posisi ya nah ini terkasih bantuan kali 1 udah tinggal keluar ya ini sama dengan 0 tadi ya nah ini taruh di luar nih di depan 4 X buka kurung berapa nih oke nah dari sini tinggal 4 X sama dengan 0 berarti X nya 0 per 4 ya 0 per 4 tuh ya tetep 0 yang ini 2 X pin 1 sama dengan 0 min 1 nya pindah ruas ya ini 2 nya pindah ruas ini kenapa kalian jadi bagi ya 1 per 2 gitu nah gini udah beres oke cara cepetnya sebetulnya tadi misalnya kalau enggak mau diginiin bisa ya mau cara cepet juga bisa ini cara cepetnya ya jadi dari 8 sama 4 itu kelipatan berapa sih 4 kan kelipatan 4 4 nya keluar ya cara cepetnya lalu X nya pangkat terkecil keluar ya 4 X gitu oke tadi 4 biar jadi 8 berarti kali 2 kan lalu ini X pangkat 2 kan berarti kurang X nya 1 gitu dikurang ini kan 4 X sudah keluar ya berarti dikali 1 nah ini cara cepetnya nih ini kan sama ya kayak tadi ya kerjain ininya jadi enggak usah ditulis ulang sama saya ya nah ini cara cepetnya nih cara lambatnya yang tadi kamu mau yang mana ngerjainnya ini satunya dari mana bantuan aja ya bantuan karena 4 X nya mau dikeluarin di kedepanin kan nanti enggak ada angka disini bantuan aja jadi kan 4 X salah satu itu tetap 4 X mau screenshot boleh bentar ya nanti diulang ya bentar bikin soal lagi nih boleh ini yang screenshot sudah ya sudah ya cara cepet kurang paham tetap pelan-pelan yang ini ya pakai cara cepet ya cobain ya harus harus ini ya apa mikirnya agak cepet gitu ini kan kelipatan 3 sama 12 itu kelipatan 3 benar enggak 3 sama 12 kelipatan 3 jadi 3 nya keluar ya oke lalu yang hurufnya kan ini X ini X kuadrat ini X kan berarti X pangkat terkecil yang keluar ini X pangkat 1 kan kita taruh di depan oke udah ya kita kan udah gak ada yang bisa dikeluarin lagi cuma ada angka sama X ya nah lalu biar jadi 3 X kuadrat berarti 3 X kali apa kan 3 nya udah keluar nih berarti udah di luar di depan nah biar jadi X kuadrat berarti butuh apa nih disini butuh X kan betul gak jadi kalau ini nanti dikaliin hasilnya harus yang di atas lagi gitu oke dikurang nah ini 3 B jadi 12 berapa 4 kan X nya udah ada ya di depan ya jadi udah kenapa 3 nya keluar iya karena kan ini mau memfaktorkan jadi kalau memfaktorin tuh pembaginya pembaginya itu selalu di depan kan kita mau memfaktorkan latihan lagi ya coba nih misalnya berapa bentar mikir dulu misalnya 4 A kuadrat dikurang berapa 12 A aja nih ayo berapa nih 0 yang mana 0 yang mana 0 sama 4 dapat dari mana jadi setelah ketemu ini persamaan ini sama dengan 0 itu memang seharusnya lalu ini juga sama dengan 0 jadi langkahnya setelah pemfaktoran gini dihitung satu-satu ya yang ini sama dengan 0 yang ini sama dengan 0 gitu mau cara cepet cara itu cara yang lama tadi boleh gak apa-apa pilih aja mau cara lama boleh cara cepet boleh coba latihan nih yang ini nih berarti berapa nih penyelesaiannya oke dibahas ya mau cara cepet cara lambat cara lambat dulu cara lambat boleh ya ini 4 sama 12 kelipatan berapa ini cara lambat dulu ya kelipatan 4 ya berarti 4 A nya pangkat terkecil ya 4 A berarti dijadiin 4 A dikali A oke lalu ini berarti 4 dikali 3 A gitu kan disini ngerti ya lalu ini dituker ya posisinya biar gampang 4 A dikali 3 kan ini perkalian ya cuma dibalik doang oke dari sini 4 A nya kita taruh di depan kan ada yang sama kan ada yang sama tuh ya 4 A nya taruh depan ya berarti tinggal A dikurang 3 oke langkahnya kan mau nyari impunan penyelesaian jadi harus dihitung nilai A nya itu berapa gitu oke persamaan ini ini tuh sama dengan 0 4 A sama dengan 0 A nya berarti 0 per 4 ya berarti 0 gitu lalu A min 3 sama dengan 0 berarti A nya pindah ruas ya 0 tambah 3 berapa 3 nah berarti HP nya 0 sama 3 gitu iya nanti ini di upload di Youtube ya nanti di upload ingetin aja sekarang tanggal berapa nanti judulnya mungkin persamaan kuadrat gitu saya kasih judulnya ya ada tanggalnya kok tanggal hari ini oke ini cara lambat ya tadi yang kalau ada yang ngerti mau cara cepat boleh cara cepat berarti ini kan kelipatan 4 4 nya taruh depan ya lalu yang hurufnya pangkat terkecil taruh di depan nah A pangkat 2 sama A kan lebih kecil A berarti A nya taruh depan ya nah biar jadi 4 A kuadrat berarti dikali berapa 4 nya udah ada nih A nya biar jadi A kuadrat berarti dikali A gitu dikurang 4 biar jadi 12 berarti dikali 3 nah ini A nya udah ada di depan ya jadi udah cukup oke nanti yang ini dikerjain kayak gini lagi iya bener oke sejauh ini pada ngerti gak coba coba kalau ini nah kalau gigi ini gimana nih beda-beda huruf doang oke nah kalau yang ini bagaimana nih coba siapa dapet himpunan dapet jawabannya iya bebas ya mau ngejain yang mana jangan pilih aja cara yang paling mudah menurut kalian ya ngejain matematiknya tuh banyak cara kok 0 sama 3 ayo kita bahas bareng ya ini faktornya berapa pakai cara cepet ya kelipatan berapa sih 12 sama 18 kelipatan 6 ya kelipatan 6 ya lalu y-nya pangkat terkecil berarti ini ya oke 6 kali berapa sih 12 2 ya lalu y-nya jadi y pangkat 2 berarti dikali y gitu tambah 6 kali berapa sih 18 3 y-nya udah ada di depan nih yaudah jangan ditulis lagi oke tinggal bikin deh 6y sama dengan 0 gitu 2y plus 3 sama dengan 0 oke jadi y-nya berapa 0 dibagi apapun 0 ya yang ini tinggal pindah ruas ya plus 3 pindah ruas jadi negatif 3 ya oke ini perkalian ya jadi pindah ruas per gitu oke jadi hp-nya 0, negatif 3 per 2 oke sejauh ini udah pada ini udah pada nyambung bisa ya kita lanjutkan ada yang mau screenshot atau mau nonton di youtube di akhir ya saya kasih waktu screenshot nanti ya bilang aja kalau mau screenshot oke kita lanjutkan gimana kalau soalnya kayak gini oke cari impun yang penyelesaian dari ini ayo gimana nih mau screenshot screenshot ya sebentar nih bentar ya taikin dulu kameranya oke udah ya oke nah kita lanjut ke soal berikutnya 4 Y kuadal sama dengan 8 Y nah gimana tuh cari cara cari himpunan penyelesaiannya sama ya kayak tadi ya kamu pindah ruas dulu ini jadi ruas kanannya harus sama dengan 0 ya oke ini pindah dulu ya ke sini tuh gitu baru difaktorin kayak tadi berapakah faktornya iya ada yang jawab 0 sama 2 coba kita buktikan udah pada bisa belum pakai cara cepat ini 4 sama 8 dilihat dulu angkanya ya kelipatan berapa sih 4 ya jadi taruh depan 4 ya hurufnya pangkat terkecil ya taruh depan Y pangkat 2 sama Y kan paling kecil Y Y pangkat 1 kan oke nah kita udah keluar 4 Y nya nih biar jadi 4 Y kuadrat berarti dikali apa 4 nya udah ada ya jadi tinggal Y nya nih Y dikali berapa sih jadi Y pangkat 2 berarti dikali Y dong kurang 4 kali berapa sih 8 2 oke Y nya udah ada ya udah ada di luar jadi jangan ditulis lagi oke dari sini tinggal Y nya berarti tetap 0 ya pindah ruas ya 0 tambah 2 berarti 2 oke jadi jawabannya 0,2 nah siapa tadi yang jawab bener ya berarti cari impunan penyelesaian dari soal ini dikali impunan penyelesaian ruas kanannya harus 0 ya jadi ya ini kelas 9 ya baru join kah baru join nanti lihat di Youtube aja ya bentar lagi udah mau beres oke ini tinggal pindah ruas ya jadi semua ini kita pindahin ke kiri karena kalau nyari impunan penyelesaian kanannya harus 0 ya oke kita taruh semua di kiri ya nah lihat ini X ini berarti plus ya pindah ruas jadi minus ini tadinya minus jadi pindah ruas plus gitu iya Aisyah nanti zoom ya jam 4 kamu rajin sekali ikut tiap hari apa ikut nongodang ikut absen oke nah ini tinggal dikerjain ya oke yang pangkatnya sama yang sejenis kegenial iya selalu ya jadi pokoknya ruas kanan itu harus 0 oke kalau nyari persamaan kuadat cari impunan penyelesaiannya selalu ya yang ruas kanan itu harus 0 jadi gimana caranya ruas kanannya 0 aja oke ini jumlahin ya nih yang sejenis dijumlahin oke bisa ya ajabar kalian udah kelas 9 masa gak bisa oke X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat gitu kan min 5 dikurang 1 ini kan 1 min 5 dikurang 1 berarti sama-sama min ya jumlahin oke tinggal di faktorin kayak tadi gampang kan faktorin kayak tadi berapa nih kelipatan 2 ya berarti ya 2 X nya pangkat terlecilnya X lalu biar jadi 2X kuadrat berarti dikali X dikurang 2 kali berapa sih yang 6 3 oke jadi disini 2X sama dengan 0 X nya 0 atau X min 3 sama dengan 0 X nya berarti 3 nah tadi siapa yang jawab 2 nah loh dapetnya 3 kok saya gak ada yang salah kan apa kamu salah jawab jumlahin sini nih ini jangan salah ya bilangan bulatnya gimana iya oke satu nomor lagi ya Pak Udahan udah pada pusing belum atau malah ini malah ketagihan pengen belajar ini yang mau screenshot screenshot dulu ya satu lagi oke masih pada kuas satu lagi oke capek 6 dari mana ini negatif 5X dikurang 1X ayo gimana belajar bilangan bulatnya gimana nih negatif 5 dikurang 1X negatif 5 dikurang 1 berapa yo kalau sama-sama negatif kamu jumlahin aja 6 kan karena tandanya negatif ya negatif hasilnya kalau enggak pakai utang-utangan utang 5 utang 1 utang 5 utang 1 jadi utangnya berapa masa utangnya berkurang kan utangnya nambah oke kalau utang anggapnya minus gitu kalau pakai utang-utangan jadi ini hasilnya minus 6X gitu oke satu nomor terakhir ya karena ibu ada kelas lagi ngajar di zoom satu nomor lagi ya oke satu nomor lagi bentar dipilihin dulu ya mau yang susah mau yang gampang pecahan ya pecahan ya biar ngerti ya nih eh burung enggak sih kok kayak ngeburung-burung gitu bentar ya kok kayak burung nah uneven kok kayak ngeburung-burung kok kayak ngeburung-burung oke ada yang bisa gak kalau ketemu pecahan cara paling gampangnya kamu kaliin aja semuanya kaliin berapa nih biar hilang angka 6 sama 2 nya kaliin 6 ya oke nah jadi pecahan ini dikaliin 6 jadi pecahan ini hilang nih jadi P kuadrat dikurang 2P oke P per 2 dikaliin 6 berarti 6 nya dibagi 2 3 ya 3P ngerti gak langkahnya sampai sini eh borem kamera nah ini ngerti cara ngilangin pecahannya biar gampang oke nanti ya kaliin 6 nya ya jadi misalnya cara kaliin 6 itu gini nih barangkali ada yang gak tau nih kan di kaliin 6 nih berarti ini hilang ya nah jadi sisanya ini tuh hasilnya P per 2 dikali 6 berarti 3 3P gitu ya tinggal pindah ruas ya kayak tadi ya pokoknya ruas kanan harus 0 min 3P oke nah ini hasilnya berapa ayo ayo negatif 2 dikurang 3 utang utang lagi masa utangnya berkurang gampang banget iyalah orang belum dipilihin yang susah nanti kalau susah pada kabur di kaliin 6 biar gampang aja ya di kaliin 6 biar hilang kan ini pecahan ngitungnya nanti biar gampang gak mau kali 6 boleh gak apa-apa tapi nanti pecahan kalau kamu jago pecahan boleh minus 6P astaga minus 2 dikurang 3 bukan di kali siapa ya halo ini di jumlah ya di jumlah di jumlah ya awas jangan kembali-kembali kali sama tambah oke tinggal ini ini angkanya gak ada yang sama ya berarti P nya doang yang keluar P biar jadi P kuadrat berarti P ya dikurang 5P berarti P nya udah di luar ya tinggal 5 oke ngerti sampai sini ya tinggal bikin P sama dengan 0 gitu satu lagi P min 5 sama dengan 0 ini udah P sama dengan 0 berarti ini P sama dengan pindah ruas ya 5 udah beres deh gitu oke ini ada yang mau screenshot boleh ini di screenshot ya oke pada ngerti semua ya gampang kan ya gampang ya gampang masih gampang nanti kita belajar yang lain ini masih satu bagian minggu depan jangan lupa ikutan lagi ya notifnya dinyalain dong notif live nya biar gak ketinggalan oke lanjut oh kakaknya gak bisa lanjut soalnya ada kelas lagi minggu depan ya ikutan lagi ya karena udah satu jam kakaknya ada kelas lagi di zoom oke kalau ada yang mau soal ini aja ya ini kalian kerjain di rumah ya satu nomor kakak kasih tapi kalian kerjain di rumah ayo minggu depan ya kita bahas ya bentar aku tulisin dulu nih tadi yang minta soal susana aku kasih nih gak susah sih panjang aja minggu depan mulai jam 2 ya tiap hari juga eh tiap ini juga jam 2 selalu jam 2 kalau kelas 9 jam 2 nanti malam jam 7 kelas 10 gitu ngurut hmm maaf ya gak bisa lama-lama kakaknya ada kelas lagi oke ini soalnya kerjain ya coba ya nih yang aku contreng oke minggu depan kita bahas ya iya nanti malam jam 7 itu kelas 10 besok kelas 11 sama 12 betul sekali jamnya tetep kok gak rubah jam 2 sama jam 7 ya cuman kelasnya diliatin kalau kamu kelas berapa kelas 10 misalnya berarti nanti jam 7 jadwal live-nya ada di video tiktok kok kelas 11 besok jam 2 berarti oke kalau ketinggalan nanti di youtube ada kok materi ininya di live eh pemutaran ulang siaran ulang live-nya ada ada soal pembahasan juga disana bahan-bahan buat kalian bisa berlatih ya oke ini udah ya jangan lupa ya ini PR PR ayo siapa yang bisa kerjain minggu depan saya kasih hadiah ya siapa yang bisa kerjain saya kasih hadiah nih bener nih saya ingetin ya kita kasih hadiah nih bisa kerjain tapi gak boleh pakai aplikasi ah licik ntar oke sekian ya terima kasih semuanya sampai jumpa lagi minggu depan oke kalau kalian kelas 9 kalau kelas 10 nanti malam besok kelas 11 ada besok kelas 11 ya lihat di video tiktok suka ada jadwal live-nya ya di video tiktok ada jadwal live-nya tiktok